oke kembali lagi ke channel saya teman-teman kali ini saya akan membuat video bagaimana cara untuk menyalakan lampu ya ini lampu TL namanya lampu TL 18W saya pakenya kalau teman-teman di rumah pasti tidak lampu-lampu neon ya nah menyalakan lampu TL ini menggunakan balas elektrik ya ini ini balas elektrik nih bisa jadi sebelah kiri ya di sini ada dua lubang atau dua kontak nanti untuk powernya di sini ada empat lubang ya ada tulisan 1234 nah nomor 12 nanti ke fitting kanan 34 ke fitting sebelah kiri Oke ini settingnya temen-temen ya bedanya seperti ini ini saya udah pasang kabel pasangnya sih gampang tinggal di solokin aja solok-solok begitu udah langsung ngunci ya kabel-kabel nah pasang teman-teman ya fitting satu kesini ya satu dua oke fitting satu lagi ke sebelah sini nomor 3412 nah ini ke power ya teman-teman ya ini saya udah siapin dua kabel kabel-kabel nah seperti ini ya nih ya seperti ini ya fitting tinggi nih saya sambungin dulu ya power ya saya pakai biasa pakai step powernya yuk kita sambung oke oke saya agak mengantuk ini di video kali ini tapi gak apa-apa lah kita bikin video cara untuk menggunakan lampu kayak menggunakan balas elektrik oke oke ini ini biasa kita selesai dulu ya selesai sedikit aja karena buat ngetes doang nggak usah yang terlalu rapi-rapi aku biar enggak kestrum aja teman-teman nih udah nah oke fitting kita pasang ya lampu ini nggak ada kapnya maaf ya ini ya nggak ada kapnya biasa nih oke fitting doang nih mampu pasang dulu woi agak ribet kalau nggak ada kapnya nih oke oke ya seperti ini ya teman-teman ya mau saya tes dulu nih temen-temen oke oke ya seperti ini dia kelihatan nih ya kelihatan ya power nih ya seperti ini oke kita nyalakan tadi kita tes Bismillahirrohmanirrohim oke nyalakan teman-teman ya gampang ya jadi ini lampu 18W balasnya juga 18W ada tulisannya di balasnya 220V 18W jangan pakai yang 36W ya bisa pakai yang 36W tapi lampunya harus 2 dengan satu oke gampang teman-teman ya saya matiin aja ya oke oke teman-teman gampang ya teman-teman bisa dicoba di rumah kalau ada yang memperbaiki juga bisa teman-teman kan oke ya ini aja ya untuk video kali ini tidak usah berlama-lama kita eh udah itu aja gampang kan silahkan mencoba kalau teman-teman suka dengan video saya like share dan juga komen silahkan lalu jangan lupa subscribe ya di channel saya untuk mendukung saya itu aja teman-teman terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video-video saya selanjutnya terima kasih teman-teman selamat menikmati